Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini, Bapak Ibu, sudah bisa melakukan proses pendaftaran di SSCSN. Dan ini juga sudah terintegrasi di portalnya Kemendikbud, yaitu guruppk.kemendikbud.co.id. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, kami ingin menjawab pertanyaan dari subscriber. Kira-kira apa langkah yang harus dilakukan setelah mendapatkan notifikasi, mendapatkan penempatan? Ini khusus bagi guru lulus PG ya. Jadi, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan setelah mendapatkan notifikasi, mendapatkan penempatan ya. Oke, di sini kami akan menjawab ya bahwa semuanya ada sekitar 4 sampai 5 langkah yang wajib untuk dilakukan bagi guru lulus passing rate yang mendapatkan penempatan melalui notifikasi di akun SSCSN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan setelah Bapak Ibu mendapatkan notifikasi penempatan di SSCSN. Ini khusus ya bagi yang mendapatkan penempatan. Oke, jadi di sini ya untuk panduan resmi, di sini katakan untuk melakukan pendaftaran akun akses halaman daftar sscsn.bkn.co.id. Nah, nantinya Bapak Ibu pakai laptop ya dan gunakan browser dan Chrome atau Mozilla Firefox terbaru. Masukkan username password Anda dengan benar lalu klik masuk. Nah, jadi tampilan seperti ini Bapak Ibu login ya menggunakan akun SSCSN tahun lalu. Nah, jadi nantinya di sini Bapak Ibu perlu perhatikan jika pada tahun 2021 pelamar merupakan peserta seleksi melakukan pendaftaran sampai pada tahap akhir proses pendaftaran atau hanya mengisi kelengkapan dokumen tidak akhir proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah dua yaitu pembelian jenis seleksi. Nah, nantinya pada saat Bapak Ibu login maka akan tampil halaman seperti ini Bapak Ibu ya. Memilih jenis seleksi dan di sinilah nantinya muncul keterangan Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ya, ini tentunya menjadi kabar gembira bahwasannya dengan adanya notifikasi ini maka Bapak Ibu dianggap sudah mendapatkan penempatan. Terkait dengan di mana sekolah penempatan Bapak Ibu, itu akan diumumkan di bulan Februari ya. Kalau tidak salah itu akan diumumkan di bulan Februari sekitar tanggal 2 sampai 3 Februari ya. Kalau tidak, molor atau tidak dimajukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masuk di bagian memilih jenis seleksi, tentunya Bapak Ibu harus ya mengklik, memperhatikan di sini, ini ada data pendidikan Bapak Ibu. Di sini notifikasinya Anda mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu mengklik menu selanjutnya. Nah, jadi bagi guru-guru SPG yang mendapatkan penempatan, setelah mendapatkan penempatan di SSJSN, maka Bapak Ibu mengklik selanjutnya. Nah, setelah itu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang dilakukan, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu memilih jenis seleksi. Di sini Bapak Ibu perlu perhatikan, agar bisa mengklik menu selanjutnya, di sini Bapak Ibu wajib untuk memilih pendidikan terakhir Bapak Ibu. Di sini ya, pendidikan kuitansi, Bapak Ibu pilih nama pendidikan Bapak Ibu di sini ya. Setelah itu, barulah nantinya, tombol selanjutnya itu bisa dilanjutkan ya. Ini bagi yang mendapatkan penempatan. Setelah itu, kita lanjut, maka kita lanjut seperti ini tampilannya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, di sini pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan Anda yang miliki. Jadi, disesuaikan dengan prodip. Ini kan pendidikan guru sekolah dasar, maka Bapak Ibu pilih ijasa Bapak Ibu di sini, pilih pendidikannya apa yang sesuai, dan apa ijasa yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini kan pendidikan guru sekolah dasar, maka Bapak Ibu pilih PGSD atau sesuai dengan ijasa Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu pakai mendaftar. Nah, setelah itu, di sini Bapak Ibu perhatikan lagi, setelah itu masuk di langkah ketiga, yaitu mendaftar formasi. Nah, di sini Bapak Ibu setelah mendaftar formasi, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, nah, ini kan S1 pendidikan sekolah dasar ya, Bapak Ibu perhatikan bahwasannya untuk batas akhir pendaftaran instansi, yaitu adalah tanggal 13 bulan 11 2022, jadi dicatat, diinformasikan juga kepada teman-temannya yang tidak mengetahui bahwa batas akhir pendaftaran instansi adalah tanggal 13 bulan 11 tahun 2022. Ini wajib Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu pilih instansinya di sini, ini sudah sesuai semua, Bapak Ibu cek lagi, setelah itu dilanjutkan lagi ya, setelah itu kita lanjutkan, kemudian di sini Bapak Ibu masukkan kode capcah ya, di sini Bapak Ibu baca dulu ini aturannya, setelah itu masukkan kode capcah, setelah itu Bapak Ibu tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini kita masuk di tahap keempat, yaitu pengisian riwayat. Nah, bagi rekan-rekan guru Luspege yang mendapatkan penempatan ini, kita wajib mengisi semua data riwayat yang ada, terkait dengan deskripsi diri Bapak Ibu. Baik itu dari pendidikan, pengalaman kerja, itu wajib diisi Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu tidak isi, itu tidak bisa lanjut ke menu berikutnya. Nah, jadi seperti ini tampilan pengisiannya, saya akan berikan satu contoh ya, seperti ini, Nah, ini di sini untuk contoh tambah pendidikan, tingkat pendidikan, pilih pendidikan, nama sekolah, tahun masuk, tahun lulus Bapak Ibu ya, akreditasi tempat, nah, nomor ijazah. Setelah itu diisi semua, mulai pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman kursus latihan, itu diisi semua Bapak Ibu ya. Setelah itu, kita lanjut lagi. Maka di sini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu tidak perlu untuk mengunggah dokumen. Jadi, bagi pelamar P1, itu tidak perlu mengunggah dokumen, karena dokumen digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat selesai P3K Guru tahun 2021. Jadi, pelamar prioritas 1, langsung masuk ke langkah ke-7 resum, ya. Nah, jadi aman ya, tidak perlu mengunggah dokumen ya, bagi P1. Nah, jadi kalau di resum itu, Bapak Ibu sisa centang-centang-centang saja ya, tetapi setelah itu, Bapak Ibu baca-baca saja lagi. Nah, jadi kalau di resum itu kan seperti biasa itu sisa di centang-centang, tetapi Bapak Ibu perlu memperhatikan data per data ya, setiap data-data itu harus Bapak Ibu perhatikan sebaik-baik mungkin. Agar nantinya pada saat nanti mengakhiri proses pendaftaran, itu sudah tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini mengakhiri ya, di sini mengakhiri. Seperti itu ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!